Pemirsa kebakaran kedai kopi berlantai 2 di jalan percetakan negara Jakarta Pusat membuat panik warga dan para karyawan. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga panik saat kedai kopi di jalan percetakan negara Cempaka Putih Jakarta Pusat terbakar. Sejumlah karyawan berusaha menyelamatkan barang dari dalam kedai kopi tersebut. Api yang berkobar di lantai 2 cepat membakar seluruh bagian kedai kopi. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Ada yang bisa diselamatkan barang-barang. 8 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Penyebab pasti kebakaran diselidiki aparat polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan.